Video ini disponsori oleh YateknoStore, toko HP murah terpercaya se-Indonesia. iPhone memang terkenal akan harganya yang mahal, makanya momen HP iPhone turun harga jadi hal yang berarti bagi kaum kere-hore. Nah, sesuai dengan judulnya, disini gue berhasil nyaring daftar HP iPhone turun harga yang paling worth it. So, nantinya HP tersebut bisa kalian beli juga ya di toko gue YateknoStore secara baru, original, dan bergaransi resmi Indonesia yang udah pasti email-nya terdaftar di Kemen Perin. YateknoStore itu adanya di Shopee dan juga di Tokopedia ya guys, gak perlu ragu karena yang beli udah ribuan orang dengan rating positif bintang 5. Dicek aja sendiri, link YateknoStore ada di deskripsi. Dan berikut 5 HP iPhone turun harga versi Yatekno. Nggak bisa dipungkiri, iPhone 11 emang jadi seri terlaris karena harganya nggak mahal di antara HP iPhone lainnya. Khusus untuk varian 4x64GB, kalau pas rilis ada di angka 13 juta sekarang udah turun, jadi 6,6 jutaan doang di toko gue ya, YateknoStore. Performa dari iPhone 11 sendiri udah nggak perlu diraguin lagi, yang mana HP ini udah enak banget buat multitasking dan juga gaming yang rada beratan. Lanjut ngebahas kameranya, iPhone 11 juga punya kemampuan night mode dan bokeh yang cukup baik ya. So kalau kalian naksir sama iPhone 11, HP-nya bisa dibeli di toko gue YateknoStore Shopee dan juga Tokopedia. NUMBER FOUR Sejatinya iPhone 12 punya desain yang punya nilai nostalgia mirip kayak iPhone 4 ya. Dengan bingkai kotak yang nyaman digenggam, iPhone 12 juga udah didukung sama layar OLED berteknologi Super Retina XDR. Dengan persenjataan chipset A14 Bionic, Apple mengklaim kalau chipsetnya hemat daya dan udah support jaringan 5G juga. By the way, kualitas kameranya juga udah lumayan ajib ya guys, terutama fitur night mode yang ditingkatin lagi, serta video yang menjanjikan dengan Dolby Vision-nya. Lanjut ngebahas harga jualnya, kalau dulu pada 4x64GB dijual 15 juta, sekarang udah turun signifikan, jadi 8,2 jutaan aja di toko gue ya TeknoStore. Well, mumpung harganya udah turun dalam, buru anda sikat HP-nya lewat link yang ada di deskripsi. Number 3. Rekomendasi HP iPhone turun harga berikutnya, ada iPhone 13 nih guys. Khusus untuk varian 4x128GB, kalau pas rilis harganya ada di angka 15 juta, sekarang harganya udah terpangkas 5 juta, jadi spesial banget, 10 jutaan doang guys. Dan harga spesial tersebut tentu aja cuma bisa kalian dapetin di toko gue ya TeknoStore ya. HP ini ngebawa otak A15 Bionic, ditambah juga dengan RAM 4GB, jadi ngejamin performanya bakalan mulus, meskipun RAM-nya nggak begitu gede ya. Untuk desain kameranya juga dibuat secara diagonal atau menyilang, keren deh pokoknya. Yang mana desain tersebut ngebuat HP ini jadi anti-mainstream dan kelihatan sangat premium ya. Untuk kelebihan pada sektor kameranya, Apple udah ngasih sensor SIFT OIS yang juga dipakai sama iPhone 12 Pro Max. Oke, kalau kalian serang sama iPhone 13, HP-nya bisa disikat lewat link yang ada di deskripsi, atau ketik aja di Shopee kalian atau Tokopedia kalian, ya TeknoStore ya. NUMBER 2 Dirilis pada September 2023 lalu, harga jual iPhone 15 sekarang udah mengalami perurunan harga yang cukup signifikan guys. Khusus untuk varian yang 6x128GB, kalau pas rilis harganya ada di angka 16,5 juta, sekarang udah turun jadi 14,2 jutaan di toko gue ya TeknoStore. HP ini masih ngebawa lekukan desain mirip kayak iPhone 13 dan iPhone 14. Menariknya iPhone 15 jadi versi reguler yang udah diperkaya fitur Dynamic Island. Dengan chipset A16 Bionic yang diperkuat RAM 6GB, skor Antutu iPhone 15 tembus di angka 1,4 jutaan poin ya guys. Buat sama aspek layar dan performanya, iPhone 15 juga nawarin dual kamera 48MP yang punya detail sangat apik, termasuk pada kondisi minim cahaya sekalipun. So, kalau kalian naksir sama iPhone 15, HP-nya bisa disikat di toko gue ya TeknoStore Shopee maupun Tokopedia. Sampai jumpa di video selanjutnya. Di posisi wahid, ada iPhone 15 Pro yang jadi seri iPhone tertinggi yang harganya lagi merosot juga. Khusus untuk varian 8 per 128GB, kalau pas rilis harganya ada di angka 21 juta, sekarang harganya udah terpangkas turun jadi 19,2 jutaan di toko gue ya TeknoStore. Ngebawa terobosan baru dari seri pendahulunya, iPhone 15 Pro kini pake chipset A17 Pro yang diklaim kuat buat mainin game konsol. Sebut aja kayak Resident Evil 4 Remake dan lain sebagainya ya. Intinya game kelas konsol deh, tapi mohon maaf masih belum kuat buat mainin game Free Fire Max. Nah, gak cuma itu aja ya guys. Kamera HP ini juga udah punya segudang fitur canggih buat jepret foto dan video jadi makin lebih profesional. Nah, dilansir dari situs DXOMark, kamera iPhone 15 Pro punya skor 154 poin. Itu berarti kameranya jadi salah satu yang terbaik di tahun 2024 ya. Langsung ke toko gue ya TeknoStore aja kalau serak sama si iPhone 15 Pro. Nah, itu udah guys. Sederitan HP iPhone turun harga dalem yang menarik buat kalian beli. Mumpung harganya lagi pada anjlo, kalian bisa check out HP-nya lewat toko gue ya TeknoStore sebelum goit juga ya. Tokonya ada di Shopee dan juga di Tokopedia. Ketinggalan aja ya TeknoStore atau bisa lewat link yang ada di deskripsi. Oke, terima kasih sudah menonton. See you! Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax